Bursa nama calon gubernur Sumatera Utara mulai muncul satu persatu. Beberapa waktu lalu, DPP Partai Golkar telah mencantumkan nama Bobi Nasution termasuk nama Musara Jeksa, mantan wakil gubernur dan ketua DPW Golkar Sumut sebagai calon gubernur. Menanggapi bursa pencalonan ini, Bobi belum tegas menyatakan kesediaannya. Saat ditanya sejumlah media, dia menyatakan terima kasih pada Partai Golkar yang sudah memberikan kepercayaan. Bobi juga menyampaikan, dirinya masih harus fokus untuk menyelesaikan jabatannya sebagai wali kota Medan hingga 2024 mendatang. Meski demikian, menurut menantu Presiden Joko Widodo ini, dirinya tetap melakukan komunikasi ke seluruh partai politik termasuk Partai Golkar. Namun untuk tawaran menjadi calon gubernur Sumatera Utara maupun kader Golkar, Bobi belum menyampaikan ketegasannya. Tapi yang disampaikan Golkar itu, bukan semuanya, tentu disitu bukan semuanya kader Golkar. Kita ketahui, bukan hanya saya saja, mungkin yang bukan kader Golkar. Ada nama-nama lain yang bukan kader Golkar. Dan saya lihat, belum tentu semua yang disebutkan disitu harus masuk ke Golkar. Kalau Bapak sendiri, Pak? Tapi Bapak siap, soalnya Mas Bibran juga dikabarkan sudah bergabung ke Partai Koning. Kalau kabar-kabar saja. Bapak siap bergabung? Siap bergabung gimana? Lagi nanti kita kerja dulu di Medan. Kalau relawan, saya sudah sampaikan, izinkan saya kerja dulu, selesaikan tugas saya dulu di Kota Medan. Beberapa nama besar yang santer akan mengikuti Bursa Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Antara lain Edi Rahmayadi, Sihar Sitorus, dan Hasan Udin yang menjadi PJ Gubernur Sumut saat ini. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim Lipan Kompas TV Terima kasih.